Bagaimana meditasi itu bisa dilakukan ketika seseorang belum pernah belajar spiritual? Ya lebih, kita kan zaman sekarang kan musim sosial media ya. Kita bisa mencari referensi dari Google, dari Youtube, kan gitu. Kita berlatih, kan gitu. Karena kalau kita enggak bisa, kan enggak mau membiasakan diri, ya enggak apa, enggak akan bisa. Kan harus kita implementasikan dalam kasunyatan, kan gitu kan. Tapi jangan, jangan, jangan terlalu, ya apa, jangan menghitung hasil dan waktu. Karena kita melakukan yang namanya meditasi, spiritualitas, itu harus dilakukan dengan sifat yang tulus, ikhlas. Ada orang yang kita anggap dia seorang toko, ya kan. Dia seorang spiritual yang tinggi, tapi justru malah tinggal lakunya itu sebagai binatang. Itu merupakan salah satu, mas ya, sebagai penyukup terjadinya, fenomena alam. Ya itu kan, makanya kan kita perlukan adalah ayoto, kebersamaan. Jangan, jangan kita merasa ini, itu. Karena gini, ya itu tadi, kita semua itu adalah satu kesatuan yang terpisah-pisah. Ya kan, kalau kita enggak ada kebersamaan, masih mencari kebenaran diri, masih mencari kesalahan orang lain, mengerendahkan orang lain, terus kita enggak bisa menerapkan diri, kan gitu kan. Makanya saya pernah bilang, tidak ada yang ditinggikan selama kita masih merendahkan orang lain. Tidak ada kebaikan selama kita masih menyalahkan orang lain, kan gitu. Karena orang Jawa leluhur kita itu tidak dididik untuk mempunyai pribadi yang menyalah-nyalahkan, kan gitu. Makanya kan, seorang Jawa menggemi, menggemi, adik budaya adik leluhur, karena leluhur itu dulu lebih jeli, kan gitu. Karena saya cipta bening, pikiran yang bening, ya kan, jernih gitu. Makanya kan, kalau orang lagi emosi, gunakanlah pikiranmu yang jernih. Biar kamu dapat berpikir dengan sehat, kan ngomong-ngomong, tau. Tapi sulit ya, mas. Ya? Sulit kalau lagi emosi. Iya, tapi kan, makanya kan perlu dilatih, mas. Iya, tau. Dilatih apa? Ya, sesuatu yang sulit kalau dibiasakan, ya akan jadi. Bagaimana, mas, cara melatih pikiran seperti itu? Iya, itu. Kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran ini, mau pembangunan kesadaran. Makanya diperlukan meditasi, mas. Kan, gitu. Kalau kita hanya berbuat baik, itu kan bagian dari karakter juga, kan. Iya. Iya, kan. Sifat dasar karakter memangnya gini. Kita dasarnya orang baik. Ya, baik. Nggak usah meditasi, dia sudah bisa baik. Iya, tau, mas. Nah, gitu. Tapi, belum tentu dia menyadari kebaikannya. Dia berbuat baik atau tidak, itu kan dia belum menyadari. Nah, untuk menyadari itu, kita perlu meditasi. Kan, nguno. Gunanya meditasi kan, makanya kan di dalam meditasi itu kan ada tiga afirmasi. Afirmasi relax. Nah, kita membiasakan relax. Relax itu apa? Ya, kita mengendorkan se-otot sarah kita. Pikir atap, otot pikiran kita. Karena kalau relax kan, semuanya kan bisa tenang. Kayak gitu kan. Jadi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang. Kan gitu. Nggak mudah panik. Kan otomatis kan ketegangan sarah itu menggembatkan emosional tinggi. Ya, kalau kita sudah terbawa emosi, belenggung emosional, larinya kemana? Larinya ke keeguan. Iya kan? Iya. Seberapa penting, mas? Manfaat dari meditasi itu sendiri? Ya, penting biangat, mas. Benar. Sangat penting. Sangat penting. Itu justru gini. Hal kayak gitu itu sebenarnya untuk umum. Dan itu wajib. Karena zaman sekarang kan sudah tidak di budidaya lagi. Karena keuntungannya ya kita bisa menjadi pribadi yang lebih legu. Iya kan? Iya. Kita bisa menjadi pribadi yang tidak baperan. Baperan apa? Baperan karena keadaan. Kita diterima keadaan sedik. Bingung. Baper. Bagaimana ini, bagaimana itu. Kita mendapat cemooan orang lain. Kita mendapat kata-kata yang tidak baik sama orang lain. Baper. Nah itu. Untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Iya. Berarti. Pengendalian diri. Jadi agar kita. Makanya kan saya tadi bilang. Agar apa? Fungsinya meditasi itu. Agar kita tidak dikuasai oleh keadaan. Tapi keadaan yang. Kita yang menguasai keadaan. Kan gitu. Agar kita tidak dikuasai oleh pikiran kita. Tapi pikiran kita yang menguasai pikiran kita. Agar. Terus perasaan. Kadang-kadang kan kita terbawa perasaan ya. Agarnya punya perasaan kan. Negatif kan gitu kan. Dibilang gini. Sakit hati. Terus. Misalkan dibutus cinta. Galo. Kan itu kan bagian kita. Dikuasai oleh perasaan. Belenggu perasaan. Nah. Itu dibalik. Kita yang bisa mengendalikan perasaan kita. Kan misalkan kita dikecewakan. Yakinnya timbul kesabaran. Yus. Gak apa-apalah kan gitu. Ya kan. Lebih sifatnya yang lenggono. Kalau bosok jauh ini lenggono. Jadi lebih bisa menerima. Ya gak apa-apa. Menerima dengan sabar. Misalkan kita di jelek-jelekkan orang. Ya gak mudah sakit hati. Yus biarin. Kita malah tertawa. Malah ya. Kalau di. Misalkan di jelek-jelekin. Biarin aja orang yang jelek-jelekin. Dia juga gak tawa gitu kan. Orang yang jelek-jelekin kita belum tentu lebih baik dari kita. Kan gitu kan. Berarti kalau orang masih mau menjelek-jelekan orang lainnya. Berarti dia belum pantas menjadi orang baik. Kalau orang baik itu gak pernah menjelek-jelekan orang lain. Gitu. Nah maka itu. Terus kita bisa mengendalikan apa. Kita agar kita tidak dikuasai oleh keinginan atau karsa. Tapi kita yang bisa mengendalikan keinginan kita. Dalam arti kita bisa mengontrol. Kan ngunung. Kadang-kadang kan kita punya keinginan-keinginan yang terlalu liar. Ya kan. Keinginan yang terlalu liar itu. Kita menginginkan sesuatu dapat. Sudah didapat diraih nih. Begitu juga pengen lagi. Ya kan. Tidak kunjung cukup gitu. Akhirnya apa lepas dari sifat narimu. Orang Jawa sengajar. Akesitik itu. Kudu narimu. Akesitik itu. Peparingannya. Gusti. Kan sudah. Leluhur kita sudah mengajarkan itu. Tapi. Apa? Yang terjadi sekarang. Ambisi. Ya kan. Raiden. Orang Jawa sengajar. Orang Jawa sengajar. Ya kan. Ya. Makanya itu. Nah. Makanya itu ya. Kalau bencana terjadi gini ya. Ya jangan salahkan. Alam. Jangan salahkan. Ya. Semoga tidak ada bencana. Ketika kita berbicara kayak gitu. Semoga tidak ada bencana. Nah. Konsekuensi enggak dengan kata-katanya. Gitu loh. Konsekuensinya gimana? Oh. Berarti saya harus perbaiki diri. Iya tuh. Jangan hanya meminta. Semoga tidak ada bencana. Nah. Sedangkan kita tidak memperbaiki diri. Ya percuma. Kan gitu. Iya kan? Iya. Bagaimana meditasi itu bisa dilakukan. Ketika seseorang belum pernah belajar spiritual. Ya lebih. Kita kan zaman sekarang kan. Wess. Musim sosial media ya. Iya. Kita bisa mencari referensi. Dari Google. Dari YouTube. Kan gitu. Kita belatih. Kan gitu. Karena. Kalau kita enggak bisa mau. Kan enggak mau membiasakan diri. Ya enggak. Enggak apa. Enggak. Enggak kan bisa. Kan. Harus kita implementasikan dalam kasunyatan. Kan gitu kan. Tapi. Jangan. Jangan. Jangan terlalu. Ya apa. Jangan menghitung hasil. Dan waktu. Karena. Kita melakukan yang namanya meditasi. Spiritualitas. Itu harus dilakukan dengan sifat yang tulus. Ikhlas. Yang artinya pengabdian. Kewajiban. Dari rasa tanggung jawab diri. Yaitu loh. Pemahaman diri kita. Bahwa kita itu citaan Tuhan. Itu harus bagaimana sepantasnya. Gitu kan. Gitu. Jangan hanya sekedar batas keinginan. Wah. Kan hanya gini. Oh gini-gini. Ikuti-ikutan. Rubuh-rubuh gedang. Kan hanya ngalak. Meluk-luk. Kan hanya itu. Semua hidup itu tergantung pada diri kita sendiri. Nasib. Buruk. Nasib. Bagus. Itu tergantung. Pada diri kita sendiri. Bukan ditentukan dari itu. Orang lain. Kan gini. Manung. 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 Diperbawa sesuai ngashtani Gusti. Tuhan itu berhak untuk berusaha. Tuhan yang menentukan. Nah yang menentukan ya. Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kan hukum alam kan hukum pickback. Iya. Nah gitu. Cuman zaman sekarang itu kan memandang keberhasilan itu hanya segi materi. Kan gitu. Makanya kan saya sering kali bertanya-tanya. Sukses. Maksudnya sukses dalam apa dulu. Kan gitu. Banyak orang sukses lah hanya dari sudut pandang materi. Kan gitu. Nah yang jadi pertanyaan ketika orang sukses dengan materinya. Apakah dia sukses dengan manusia. Menjadi manusia. Sejati. Nah itu yang jadi pertanyaan. Karena yang Tuhan inginkan. Berhasillah menjadi manusia. Kan gitu. Jangan hanya berhasil. Kalau yang namanya berhasil itu kan. Tidak meluruk dengan hal yang sifatnya kematerialan. Tapi. Itu tadi. Kamu berhasil menjadi manusia yang sejati atau tidak. Yang dinamakan manusia yang berhasil menurut Tuhan itu yang bagaimana. Ya itu. Bisa memahami dia. Bahwa dia ciptaan Tuhan yang punya kewajiban pengabdian. Tahu dirilah mas. Kita hidup di mana. Kan gitu. Berhasil sebagai manusia yang sejati. Ya tadi yang semua saya jelaskan itu tentang memaham diri. Kita bisa memelihara pikiran kita yang liar. Kita bisa memelihara perasaan kita yang kadang-kadang mudah terbelenggu oleh keadaan dan omongan orang. Ataupun dikecewakan orang. Ya kan. Terus kita bisa memelihara keinginan-keinginan atau karsa kita yang liar juga. Tanpa ada pembatasan yang akhirnya lepas dari sifat bersyukur itu tadi. Makanya kan orang Jawa mengajarkan itu. Kudu legu yang menariknya. Serahkan bahwa. Kan gitu. Serahkan bahwa. Dalam arti ya kita berserah pada sang maha kuasa. Dan sambil berusaha. Kan itu. Orang Jawa yang menariknya di bawahnya seorang yang menghasilkan kusti. Ya sebenarnya kan zaman sekarang kan sudah gak mengenal hal kayak gitu mas. Iya kan. Dan sebenarnya ya pilih ya. Karena sudah pengaruh kapitalis mas. Imparalisme ini yang budaya-budaya yang bukan dari negara kita meracuni jiwa-jiwa Nusantara ini. Itu makanya ya ayo yang kita paham. Makanya kan dunia ini tidak butuh orang pintar. Tidak butuh orang sakti. Tidak butuh orang hebat. Yang dibutuhkan apa? Orang mengerti. Sepilih kan? Yang gitu. Bagaimana menjadi orang merti ya? Mau memahami diri. Memahami sifat-sifat yang liar kita. Ya makanya kan. Sastra Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Pangruating Diyu itu merawat sifat-sifat angkara kita. Sifat-sifat ya raksasa lah namanya. Iya kan. Sifat raksasa kita. Raksasa kan simbolis dari sifat-sifat liar. Makanya di dalam pewayangan itu. Ada. Waktu ya Pak. Di wayang pewayangan itu ada gunungnya. Ada cingkoro bolo karbolu upoto. Ya kan. Nah itu simbolisasi. Bahwa kehidupan itu. Gerbangnya itu di kanan kirinya harus melewati sifat-sifat Diyu itu tadi. Nah sifat-sifat angkara murka ini. Fungsinya buat apa? Biar kita mengetahui tentang keburukan. Jadi. Sebenarnya ilmu kebaikan itu tidak hanya mengenal baik aja. Tapi kita juga memahami keburukan. Nah ketika kita diberikan di anugerai keburukan oleh Tuhan. Itu sebenarnya bukan kekurangan. Tapi itu sebagai media. Agar kita belajar dari kekurangan itu. Ya kan mas? Ya kan. Kalau kita hanya belajarnya baik. Terus akhirnya kan jadi rumah sosombong. Sombong jadi orang baik. Merasa diri baik. Merasa suci. Makanya kan. Ya. Dulu saya pernah bilang antara ini kiai ini kiai misalkan ini udah pernah mengalami keburukan ini belum. Pasti ketika dia menjadi pandita ya lebih pintar orang yang pernah mengalami keburukan. Kalau yang ini hanya hidupnya gitu. Terus belajar baik terus. Tetap lebih mengerti orang yang pernah mengalami ini. Makanya ketika kita mempunyai sifat buruk itu kita manfaatkan. Jangan kita pelihara. Kan gitu loh. Maksudnya kita pelihara itunya. Sifat buruk kok dipelihara kan gitu kan. Jadi baratnya ini ngudok. Apa? Ngudok karsa kan gitu kan. Jadi karsa kita liarkan gitu. Kita pelihara. Kan gitu loh. Makanya kan. Tuhan manfaat Tuhan memberikan sifat buruk atau ketidaksempurnaan pada diri manusia. Agar manusia itu belajar dari kekurangan itu sendiri. Belajar dari ketidaktahuan. Ya akhirnya menjadi orang mengerti. Makanya kembali lagi dunia ini tidak butuh orang hebat. Dunia ini tidak butuh orang pintar. Kalau orang pintar kan sudah banyak mas. Di dunia ini tidak butuh orang sakti. Betul. Di dunia ini tidak butuh pengakuan. Yang dibutuhkan apa? Orang yang mampu mengerti. Orang yang mengerti. Ya kan. Saya suruh milih jadi orang kaya, pandai, sakti, hebat. Orang menjadi terpandang. Saya pilih menjadi orang yang mengerti aja. Walaupun dalam kehidupan sederhana loh. Kan no no. Jadi gini. Istilahnya gini. Kita bagaimana bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Gitu loh mas. Orang pintar, orang sakti, orang mampu segala apapun belum tentu bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi ketika kita bisa memahami kehidupan ini, memahami diri kita, memahami sama kita, semuanya yang ada di dunia ini berserta isinya. Kita akan menjadi pribadi yang mengerti. Maka Tuhan akan mempercayakan hidup kita. Kita mendapatkan kepercayaan pada Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan pada Tuhan. Nah itu. Itu sebenarnya. Ya kaya semar loh mas. Semar kan kaya ibaratnya dikawul loh. Tapi itu bagian dari kepercayaan para dewa ditakuti oleh dewa. Ya kan. Nah. Makanya. Saya kembalikan tetap menjadi pribadi yang pemelihara. Jadi namanya ajaran tentang keilmuan, pengetahuan. Semua itu tergantung. Nggak perlu ini detail, nggak perlu ini hebat, nggak perlu ini berkelas ini, ini. Yang penting apa? Sederhana, yang penting sampai. Jadi dapat terimplementasi dalam kasus nyatan. Jadi segala pengetahuan itu tidak sia-sia belakang. Nah itu. Nah dengan kejadian makanya, dengan kejadian alam ini, kita harus peka dengan istilahnya orang Jawa, kudu tanggap yang sasmitro. Amreh lantip. Ya tak. Jadi kita harus benar-benar menggunakan rosol yang sejati. Kita merasakan, oh alam ini sedang begini. Meringkahanan yang jagat. Jadi kita lebih bisa memahami keadaan alam ini. Orang menggunakan duit. Ya kan kan, kudu kan zaman sekarang kan, yang duit ya duit kan. Oh tak. Besok ada apa, nggak tak pikir. Kampangannya kan gitu. Terus, pokoknya ngubar keinginan terus gitu loh. Nah. Makanya kan, hidup itu sederhana. Ya, yang penting mengerti. Karena apa, kekayaan kita itu adalah kalau menurut saya sendiri, kekayaan, saya mempunyai kekayaan ketika saya bisa mengerti. Mengerti tentang apa ya, semuanya. Mengerti, aku mengerti kekurangan saya. Oh, sini. Oh, mengerti kelebihan saya di sini. Kan gitu. Oh, mengerti diri saya seperti ini. Ya, kalau kita sudah mengerti, kita tahu harus bagaimana. Kan ini. Makanya akhirnya, kita bisa menguasai diri kita sendiri. Kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Amin. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax